Pertama-tama, buat menerima film ini sebenernya belum tahu siapa pemainnya. Aku baca ceritanya dan kebetulan suka, akhirnya aku terima. Dan kebetulan dikasih tahu, abis itu, abis menerima baru dikasih tahu pemainnya Amanda Rolls. Oh, oke. Berarti tantangan nih, gimana cara kita bisa bikin beda dari film yang sebelumnya. Dan buat tahun ini ada... Aku ada tiga film dan tiga-tingginya bareng Amanda. Dan kemungkinan tahun ini, tahun terakhir kita menjadi pasangan di film. Kemungkinan ya. Dan kayaknya kalau bakal jadi pasangan pun gak dalam waktu dekat kayaknya. Dan itu sih. Dan misalnya ada PH lain, misalnya kita pindah ke PH lain dan PH lain mempersatukan kita. Nah, itu pun tergantung dari ceritanya juga. Dan gak dalam waktu dekat juga sih. Kurang lebih sama ya, maksudnya ketika ditawarin film ini, aku sudah tahu ya Nikol yang lain dan bukan penonton doang sih reaksinya, ah mereka lagi, tapi aku juga eh lo lagi gitu kan. Cuman... Eh lo lagi, lo lagi. Eh lo lagi, lo lagi gitu kan. Cuman menurut aku, ya selain menjadi tantangan, untuk kedepannya kalau memang ditawarin lagi bareng Nikol, so, I think people bisa punya persepsi kayak, oh I'm bored of them, ganti lah, ganti lah. Because we play the same role. Kita gak improve or acting gitu kan. So I think karena adanya mungkin beberapa orang di luar udah berpikiran, ah mereka lagi sih, bla 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 gitu kan. Menurut aku, it's a motivation for me kedepannya untuk, walaupun ada film bareng Nikol lagi, I would accept it. Unless the character is beda dari yang sebelumnya, dan aku juga mampu beri yang terbaik untuk membedakan dari yang sebelumnya juga.